Pemirsa Kajari Magetan Eli Rahmawati mewanti-wanti Kepala Desa tidak memegang keuangan desa. Hal tersebut disampaikan setelah melihat maraknya Kades yang memegang atau menguasai keuangan desa dan berujung pada perbuatan korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Eli Rahmawati meminta Kepala Desa agar menjalankan tugasnya sesuai aturan, utamanya saat melakukan pengadaan barang dan jasa. Kajari menyinggung Kades-Kades yang suka memegang atau menguasai keuangan desa. Padahal sesuai aturan, Kepala Desa hanya bertugas mengawasi. Urusan keuangan termasuk pembayaran dilakukan oleh bendahara desa. Menurut Kajari, banyaknya Kades yang memegang atau menguasai keuangan desa menjadi contoh buruknya administrasi yang bisa berujung pada korupsi. Seperti kasus desa Kalang Keti yang menyeret Kepala Desa masuk penjara. Awalnya, Sang Kades menguasai keuangan desa dan dengan mudah melakukan korupsi pembangunan infrastruktur desa. Terkait dengan pengalaman keuangan itu kan ada mekanismenya, Mas. Ada mekanismenya untuk pencairan uang. Seharusnya uang itu kan berada di, setelah cair, uang itu harusnya ada di bendahara. Nanti bendahara yang akan membayarkan kepada siapa-siapa saja yang melaksanakan gigata. Kepala desa kan hanya mengawasi saja. Bukan Kepala Desa yang pegang uang. Sebetulnya itu tidak boleh. Itu tidak sehari mekanisme. Bendahara yang pegang uang. Intinya, laksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, tertib aturan, tertib keuangan, tertib administrasi. Kajari memastikan akan menindak tegas penyimpangan-penyimpangan keuangan di desa. Akan tetapi, Kajari juga tidak menutup diri apabila desa akan berkonsultasi soal pengelolaan keuangan atau lainnya. M. Ramzi, JTV, Magetan